Pemirsa Senior Official dari 21 negara anggota APEC telah selesai melakukan pertemuan terakhir, concluding Senior Officials Meeting CSOM, sebelum melaporkan hasil pembahasan ke APEC Ministerial Meeting. Dan untuk mengetahui perkembangan terkiri dari KTT APEC, kita bergabung dengan reporter Berita 1, Amanda Cininta, di Nusa Dua Bali. Amanda, apa saja hasil dari pertemuan Senior Official negara anggota APEC? Ya Fitri dan Pemirsa Senior Officials Meeting menghasilkan kesepakatan antara negara-negara anggota APEC yang akan semakin fokus terhadap dua hal, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, dan juga permasalahan infrastruktur. Nantinya tiap negara akan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang akan meningkatkan akses UKM terhadap teknologi finansial dan juga hubungan terhadap jaringan bisnis internasional. Ini supaya UKM dari setiap negara anggota APEC dapat dihubungkan ke rantai pasokan global dalam rangka inclusive growth, agar supaya angka-angka pertumbuhan ekonomi dan rantai pasokan global tidak hanya dikontribusikan oleh bisnis-bisnis besar dari negara-negara anggota APEC tersebut, namun juga UKM-UKM-nya. Dan untuk permasalahan yang lainnya, yaitu infrastruktur, keempat negara APEC yang selanjutnya akan bergiliran menjadi ketua dalam kurun waktu 4 tahun mendatang, sudah sepakat untuk menjadikan ini isu yang akan dibahas setiap tahunnya. Itu yang disepakati dalam senior officials meeting atau pertemuan tingkat pejabat senior hari ini. Dan nantinya kedua permasalahan yang telah dirumuskan di level pejabat senior tadi akan dibahas di pertemuan tingkat menteri dan kepala negara dalam hari-hari mendatang di KTT APEC, Fitri. Ya, Mada Indonesia ini kembali gagal memperjuangkan CPO dan juga Karet untuk masuk dalam daftar produk ramah lingkungan negara-negara APEC. Lalu alternatif apa yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia terkait hal tersebut? Ya, Fitri dan juga pemirsa seperti kita ketahui, CPO atau minyak kelapa sawit dan juga komoditas karet gagal masuk dalam daftar ramah lingkungan APEC semenjak tahun lalu. Nah, di tahun ini pembahasan perihal ini tidak kembali mengemuka. Karena apabila hal itu terjadi, maka sejumlah negara anggota APEC lainnya juga akan ingin memasukkan komoditas unggulannya ke dalam daftar yang sudah berisi 54 produk tersebut. Nah, apabila hal ini berlangsung, tentunya pertemuan tingkat pejabat senior yang dijadwalkan hanya akan berlangsung dua hari bisa menjadi terlampau panjang karena alotnya proses negosiasi. Namun demikian, ada solusi alternatif di mana Indonesia menentukan tiga kriteria, yaitu pertumbuhan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan desa. Di mana karet dan CPO dinilai memenuhi ketiga kriteria ini. Dengan sasaran ke depannya, tarif untuk kedua komoditas tadi tetap bisa diturunkan. Dan berikut, Fitri, ada pernyataan dari Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, Iman Pambagio. Masalahnya bukan adanya penolakan bahwa CPO itu environmental goods, tapi lebih pada proses. Sekali lagi, APEC ini non-negotiating forum, tahun lalu melalui negosiasi yang demikian, berat. Tahun ini, ekonomi APEC masih bucah untuk negosiasi lainnya. Apa yang kita coba perjuangkan adalah pengembangan kapasal baru yang tadi saya sampaikan lebih konseptual pendekatannya, yaitu mempromosikan rurut-rurut yang memenuhi kriteria sistem rurut, rurut development, dan power team. Ya sejauh ini demikian yang dapat kami laporkan dari KTTAP kembali ke Fitri di studio. Baik, terima kasih Amanda. Pemirsa demikian laporan langsung Amanda Cininta dari Nusa Dua Bali.